kuncup daun atau pucuk dari daun siri gading berwarna merah batangnya merah nah daunnya berwarna hijau ada bercaknya merah hai sobat selamat datang kembali di channel besantoso channel ya nah di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa ciri-ciri dari tanaman siri gading yang berwarna merah ya teman-teman nah ini jenis tanaman siri tapi yang tanaman siri gading merah oke teman-teman mari saya tunjukkan ciri-ciri dari tanaman siri gading merah ayo simak video saya selanjutnya ya nah teman-teman ciri-ciri dari siri gading merah yaitu daunnya berwarna hijau ada bercaknya berwarna merah ya teman-teman nah dinamakan siri gading karena bentuk daunnya itu lebih kecil daripada siri pada umumnya kalau pada umumnya siri itu berdaun lebar ya teman-teman kalau tapi kalau siri gading yaitu berdaun kecil nah batangnya juga merah seperti itu batangnya teman-teman nah merah nah bisa anda lihat ya jadi jangan sampai keliru nah seperti itu nah sekarang bagian baliknya atau punggung dari daun siri gading merah yaitu punggungnya atau baliknya yaitu berwarna merah merah semua ya teman-teman seperti di itu di seperti ini nah itu seperti itu semuanya yaitu baliknya atau balik dari daunnya yaitu berwarna merah semua nah itu ada percak-percaknya merah semua hijau tapi ada percaknya merah dan bentuk daunnya mungil ya itu teman-teman seperti itu jadi kecil-kecil nah kecil-kecil seperti itu daunnya nah terus ini nah ini ujung atau kuncup daunnya itu berwarna merah semua ya teman-teman seperti pada gambar nah teman-teman seperti itu tadi review saya atau mengenai ciri-ciri dari tanaman sirih gading yang berwarna merah ya teman-teman nah tentunya anda semua jika setelah melihat video ini sudah mengetahui ciri-cirinya ya nah oke jadi nanti kalau menjumpai tanaman sirih gading merah anda sudah tahu dan mengerti nah oke teman-teman sekian dulu video dari saya terima kasih dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan atau klik loncengnya ya biar tidak ketinggalan video saya yang terbaru dan jangan lupa untuk share serta komen juga di kolom di kolom komentar ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya dan nantikan video saya selanjutnya terima kasih